Gelar inovasi teknologi 2015 di SMK Pertanian Sembawa Banyuasin yang dilaksanakan selama seminggu mulai 15 hingga 21 Oktober 2015 membawa keuntungan sendiri bagi peserta yang ikut dalam pameran. Teddy, warga Kertapati yang berdagang baju kaos dengan tulisan dan logo Palembang dalam pameran ini mengungkapkan baju kaos yang ia jual untuk souvenir dengan harga Rp30.000 hingga Rp50.000 dan selama pameran, satu hari memperoleh omset Rp4.000.000. Sementara Andi Laksono, salah satu peserta asal Solo mengungkapkan ia membeli baju untuk oleh-oleh keluarganya. Ia berharap kepada pemerintah ke depan untuk melakukan kegiatan seperti ini agar bisa silaturahmi dari berbagai daerah sekolah SMK Pertanian yang diselenggarakan se-Indonesia. Kita oleh-oleh khas Palembang, khas baju-baju dari Palembang gitu. Soalnya disini dapat kluban baru dari kebisnis Indonesia, terus di Palembang juga enak, orang-orangnya ramah.